Jangan lupa like, share, dan subscribe Kita lihat cara membuatnya Asik, yuhuuu, meluncur Jika teman-teman di kota pernah naik bom-bomkar, kami pun punya bom-bomkar ala simbolang Hanya bedanya bom-bomkar di kampung kami disebut gelindingan Iya, gelindingan Gelindingan ini terbuat dari kayu dan kami membuatnya sendiri Dimainkan di jalanan yang menurun agar roda-rodanya bisa menggelinding lebih cepat Setirata kemudiannya dikendalikan menggunakan kaki loh Jika ingin berbelok ke kanan, tinggal pijak batang roda dengan kaki kanan, begitu pun sebaliknya Tapi teman-teman di rumah, hati-hati ya Jika kalian bermain di jalanan Utamakan selalu keselamatan Dan jangan sampai mengganggu pengguna jalan yang lain Tempat main kami pun tidak jauh dari kebun dan sawah Kali ini kami akan berburu kecoa sawah Iya betul, kecoa tapi di sawah teman Baru dengar ya Walaupun terdengar menjijikan, tapi kecoa yang ini bukan sembarang kecoa teman Sebetulnya serangga ini namanya bibis Begitulah warga desa kami menyebutnya Mereka sering terlihat di sawah yang baru selesai panen atau mulai tanam Cara menangkapnya memang agak sulit Butuh kesebaran dan kecepatan tangan Karena serangga hitam ini sangat lincah berenang di air Kami harus menggunakan alat bantu untuk menangkapnya Alat yang kami gunakan ini namanya kepis Kepis terbuat dari bambu yang dianyam Tuh kan, si bibis ini berenang sangat cepat Tapi aku dapat lagi nih Ayo teman-teman, kita gumpulkan Nah, sekarang saatnya mengolah bibis yang kita dapat tadi Kita minta bantuan ibu saja untuk mengolahnya Sekalian kita belajar masak Masih ngalang? Masih ngalang? Masih ngalang? Masih ngalang ngalang? Ini Bran itu senang? Masih ngalang itu? Masih ngalang itu? Masih ngalang itu? Tidak ngalang itu? Kita ambil dari bantuan ibu saja kemarin kita Kepis terbuat dari air selamat menikmati selamat menikmati rasanya lezat dan pedes lebih enak disantapin dengan nasi hangat pedesan nah, ini lho kok gak mau pedesan ini lho pancang ibu ini lho makanya kabel ini oke, kalian cari diculok makanya bareng ini kata ibu, bibis bermanfaat untuk mengobati sakit tenggorokan dan batuk memakan bibis juga dapat membuat adik kecil berhenti melompol teman, kakakku ini adalah pemanjat yang ulung ia sangat mahir menaiki pohon tinggi seperti pohon durian ini masyarakat di kampungku banyak sekali yang memiliki kebun durian biasanya satu orang bisa memiliki hingga hektaran kebun durian mong durian mong durian akan mulai berbuah jika usianya sudah menginjak 5 tahun nah, bayangkan kalau sudah sebesar ini kira-kira berapa tahun ya uh, usiaku saja pasti lewat nih kak, hati-hati ya jangan sampai terjatuh wah, banyak yang sudah matang teman siap-siap ambil ya oh iya teman di desa kami durian tidak hanya dimakan dalam bentuk buah saja loh tetapi juga diolah menjadi makanan lain daripada penasaran lebih baik ikuti terus ya petualangan kami hei, sudah waktunya ambil luka nih pasti ikannya sudah menunggu di dalam luka tuh kan kalian sudah tidak sabar ingin kami angkut ya ikan kecil iya ayo ayo Kami jadikan santapan lezat untuk siang ini Yummy Wah, kakak sudah siap mengolah tuh Saatnya beraksi membuat makanan lezat pengganjal perut Teman, ini namanya lemang Di daerah lain, lemang biasanya berisi beras ketan Tapi kalau yang ini tentunya sangat berbeda Lemang asal desa kami terbuat dari campuran durian dan juga ikan batu Durian harus dipisahkan dulu dari bijinya Kemudian dicampur bumbu untuk memberikan rasa pada durian Jangan lupa campur dengan ikan Wah, ini nih bagian yang ditunggu-tunggu Campuran durian dan ikan tadi dimasukkan ke dalam bambu Kemudian dibakar deh Hmm, jadi tidak sabar ini cepat matang nih Yansur dan Munawar, jaga lemangnya Jangan sampai gosong ya Bisa batal makan nanti kita nih Lemang isi durian merupakan makanan khas yang sering dibuat Jika ada acara tertentu di desa kami Namun pada keseharian kami juga suka membuatnya Terutama jika sedang musim panen durian Yeehaa Saatnya menikmati masakan sendiri nih teman Hati-hati, masih panas loh Gara-gara lapar sampai tidak ingat kalau masih panas Gimana, enak kan teman? Kalau bicara soal rasa, pastinya asam dan pedas Asam berasal dari duriannya Dan pedas dari bumbu cabai yang dicampur tadi Nyam Mengasihkan sekali teman Eits, tapi kami tidak lupa dong Untuk selalu belajar dan menjaga alam di desa kami Teman di rumah juga kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!